Terima kasih masih di channel youtube saya Pada kali ini saya Aswar dari Lazar CPNS Angkatan 11 Tahun 2020 Dari Universitas Borneo Tarakan Kali ini materinya saya akan membahas mengenai isu-isu kontemporer Dan bagaimana analisisnya seperti itu Jadi yang pertama apa sih itu artinya Arti dari isu seperti itu Jadi isu adalah masalah yang dikemukakan untuk ditanggapi Atau yang kedua kabar yang belum jelas kebenarannya Jadi kabar itu tidak jelas asal-usulnya dari mana Sehingga kabarnya bisa saja itu benar bisa juga salah Kemudian apa sih itu isu kontemporer Atau isu-isu kontemporer Isu-isu kontemporer adalah isu yang berkaitan dengan kondisi sekarang Yang menjadi isu global atau isu yang mendunia Jadi isu-isu yang kita alami sekarang ini dan menjadi isu yang besar secara global atau dunia Kemudian apa saja sih capupan-capupan kompetensi analisis itu Yang pertama environmental scanning Kemudian yang kedua adalah problem solving Dan yang ketiga itu mengenai analisis Jadi yang pertama tadi environmental scanning itu artinya adalah Peduli terhadap masalah lingkungan Jadi kita harus tetap peduli-peduli terhadap masalah lingkungan yang ada di sekitar atau di daerah kita Kemudian yang kedua adalah problem solving Yaitu mampu mengembangkan atau mampu mengidentifikasi Aktor-aktor yang terkait dan bagaimana penerapannya dari masing-masing aktor tersebut Jadi kita harus mampu mengembangkan Mengembangkan suatu masalah itu Karena problem solving Kemudian yang kedua adalah analisis Yaitu mampu berpikir konseptual Mampu mengidentifikasi atau mengimplikasikan suatu dampak Atau manfaat dari suatu kegiatan atau program Atau kebijakan yang kita lakukan Jadi analisis ini Kita sudah harus berpikir luas dan berpikir secara tingkat tinggi Jadi dari situ bagaimana kita bisa mengetahui kejadian-kejadian ini Seperti apa, bagaimana dampaknya, bagaimana awalnya bisa terjadi Dan seterusnya seperti itu Kemudian apa sih yang menjadi isu-isu yang kontemporal di dunia saat ini Disini saya akan menjelaskan ada tiga Yaitu yang pertama revolusi industri point O Yang mengubah sendi-sendi kehidupan dunia Yang menjadi lebih teknologi atau penggunaan teknologinya Seperti itu Kemudian yang kedua adalah Kejahatan dunia digital dan terorisme serta radikalisme Kemudian yang ketiga adalah Ancaman penyalahgunaan narkoba Jadi disini ada tiga yang menjadi masalah terpenting di dunia mungkin sampai saat ini Seperti itu Kemudian yang pertama saya akan membahas mengenai revolusi industri point O Disitu sebelumnya apa sih itu Kita kan sering hanya mendengar industri point O Ternyata kita tidak tahu apa itu arti dari revolusi industri point O Disini saya akan menjelaskan mengambil salah satu kutipan saja dari Lestari Lestari B tahun 2019 itu mengatakan bahwa Revolusi industri itu Revolusi industri point O itu Penerapan proses otomatisasi Yang dimiliki oleh mesin Yang digunakan tanpa tenaga manusia pada bidang industri Sehingga dari sini kita bisa menghemat biaya Mengefisieniskan waktu Serta tanpa penggunaan tenaga manusia Seperti itu Jadi disini kita sudah bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ada Seperti itu Kemudian yang kedua Yaitu membahas mengenai terorisme dan rikadisme Dan ini merupakan suatu ancaman yang besar bagi bangsa kita bahkan di dunia Karena terorisme ini merupakan suatu isu yang dapat mengancam Bagi suatu bangsa dan negara Sehingga hal-hal ini harus kita hindari Sampai saat ini Jadi jangan sampai terorisme ini Terus berkembang Sehingga nantinya menjadi ancaman isu yang sangat berbahaya Sehingga kita nanti menjadi Sehingga itu berdampak pada suatu bangsa dan negara Kemudian yang terakhir yaitu penyalahgunaan narkotika Jadi penyalahgunaan narkotika ini juga menjadi ancaman Bagi bangsa dan negara Karena dengan ancaman ini kita bisa Membuat suatu bangsa Atau bahkan dari diri kita sendiri Bisa menjadi suatu pengedar Ataupun pengguna dari narkoba Karena narkoba ini memang dampaknya begitu Sangat besar Itulah yang menjadi isu-isu kontemporer yang tinggal sampai saat ini Terima kasih telah menonton ini Dan sampai jumpa